Sudah belakangan para ibu rumah tangga dibuat kaget dengan harga telur yang melonjak drastis di pasaran. Di Gianyar Bali dalam sepekan harga telur ayam naik hingga Rp5.000 per keratnya. Sudah sepekan harga berbagai jenis telur di pasar tradisional Gianyar Bali naik drastis. Kenaikan harga bahkan mencapai Rp5.000 per kerat yang terpaksa harus dijual pedagang akibat tingginya harga dari produsen. Harga telur ayam kini mencapai Rp55.000 hingga Rp58.000 dari Rp50.000 hingga Rp53.000 per kerat. Sedangkan telur ayam kampung juga malah jauh mengalami kenaikan lebih tinggi dari Rp5.000 per tiga butir dan kini dijual Rp2.500 per butirnya. Pedagang menduga kenaikan harga ini buntut dari sulitnya pasukan di tingkat peternak dan tingginya harga pakan ternak ayam petelur. Satu mingguan. Yang telur merahnya berapa? Rp55.000. Dari sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp5.000. Rp5.000. Ah itu Rp3.000. Rata-rata begitu telur yang lain juga? Telur yang lain? Telur bebek? Telur bebeknya Rp3.000. Kampung yang mana? Kampungnya? Rp2.000 sampai Rp2.000. Per butir? Rp3.000. Rp5.000. Rp3.000 sampai Rp2.500. Rp2.500. Itu kenapa bisa mahal? Ini tidak boleh, karena kembali kelirin katanya kosong di dalam. Pedagang sangat berharap harga berbagai jenis telur ini kembali normal, agar penjualan barang dagangannya bisa kembali stabil.